Intro Akhirnya gabung Juventus, Manuel Locatelli mimpi jadi nyata Manuel Locatelli tak bisa menyemuhikan perasaan gembira dirinya usai resmi menjadi pemain Juventus dengan status pinjaman dari Sassuolo Lewat laman resmi mereka, Juventus menyatakan bahwa Locatelli direkut dengan status pinjaman selama 2 musim disertai kewajiban membeli permanen dengan biaya total mencapai 37,5 juta euro Locatelli sudah menjalani tes media di Juventus sebelum resmi diperkenalkan sebagai pemain Anyar Bianconeri dengan nomor punggung 27 bagi Locatelli bisa bergabung dengan klub sebesar Juventus merupakan mimpi yang menjadi kenyataan ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan ujar Locatelli kepada Juventus TV mimpi seorang anak yang bekerja sangat keras yang telah memberikan segalanya di lapangan yang tiba di Juve dan keinginan untuk turun ke lapangan untuk para pengembar dan yang tidak sabar untuk masuk ke lapangan di stadion dan itu baru permulaan tak cuma itu saja Locatelli juga menyampaikan ucapan terima kasih yang terdalam kepada Sassuolo klub yang ia berkuat sejak 2019 lalu apa yang harus dikatakan? air mata yang saya keluarkan kemarin saat mengucapkan selamat tinggal kepada skot adalah bukti bahwa Anda ada di hati saya Anda akan selalu seperti itu karena Anda membuat saya menjadi orang dan pemainnya lebih baik hidup dibuat dari pilihan dan ini adalah waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal setelah Anda menemani saya dalam perjalanan yang luar biasa itu tidak mudah Anda tahu itu tetapi begitu Anda mengatasi kesulitan hasilnya luar biasa kalian adalah keluarga saya kalian membawa saya memenangkan Euro saya akan selalu mencintai kalian terima kasih dari lubuk hati saya yang terdalam untuk keluarga Skuinzi yang menunjukkan kepercayaan pada saya terima kasih kepada semua rekan satu tim yang antara bercerita dan berbidarto menjadikan saya seorang pria sukses rekrut Manuel Locatelli Juventus kini siap jual Western McKinney siapa minat? raksasa seri A Juventus dikabarkan siap menjual gelandang asal Amerika Serikat Winston McKinney pada jilai transfer musim pahas kali ini Juventus baru saja menambahkan kekuatan mereka di sektor gelandang tengah usai meresmikan perangkutan Manuel Locatelli dari Sassuolo dengan status pinjaman Locatelli direkrut dengan status pinjaman selama dua musim disertai kewajiban membeli permanen dengan biaya total mencapai 37,5 juta Euro kini seperti yang dilansi dari Gianluca Di Marzio Juventus kabarnya tak akan keberatan jika mereka harus mendual McKinney di sisa jendela transfer musim pahas kali ini Juventus diklaim akan bersedia mendengarkan tawaran yang masuk dari klub luar Italia untuk McKinney jika cocok Juve pun siap melepas gelandang 22 tahun tersebut Juventus menganggap McKinney sebagai kepingan penting di lini tengah mereka namun dengan adanya Locatelli maka melepas McKinney pun tak akan menjadi masalah besar Juventus merekrut McKinney dari klub Indonesia Liga SKLK pada Agustus 2020 lalu dengan status pinjaman selama semusim penuh ia pun menjadi pemain Amerika Serikat pertama yang memperkuat Juventus dalam kesepakatan kedua klub Juventus wajib mengambil opsi pembelian permanen jika sepemain mampu mencapai target yang sudah ditentukan pada Maret lalu Juventus telah resmi mempermanenkan status McKinney dengan biaya senilai 18,5 juta euro plus potensi bonus senilai 6,5 juta euro di musim pertamanya berserakam Juventus McKinney mencatatkan 46 penampilan di semua kompetisi dengan menyumbangkan 6 gol Bintang muda Juventus ungkap alasan pilih nomor 21 Juventus baru saja memboyong kayu George DeSantos senilai 3 juta euro Kelan yang berusia 19 tahun tersebut lalu memilih nomor punggung 21 untuk musim ini George mengaku memilih 21 karena pernah dipakai para pemain hebat Juventus dulu ini dipakai Andrea Pirlo Paul Debala Zinedine Zidane dan Gonzalo Higuain kata George sepertinya dilansir football Italia saya berharap bisa mencetak banyak gol dengan mengenakan Jesse ini juga ujarnya menambahkan George mengatakan dia mengaku senang bisa bergabung dengan Juventus menurutnya bermain di Eropa sudah merupakan impiannya sejak kecil Kayu George pun berharap bisa bertahan di Juventus untuk waktu yang lama ia lalu menerangkan gaya bermainnya di atas lapangan saya berharap bisa bertahan di sini dengan lama karena Juventus tim hebat salah satu yang terbaik di Eropa kata George saya sering bergerak di atas lapangan dan punya visi mencetak gol katanya menambahkan lebih lanjut George juga bermimpi bisa membantu Juventus meraih trofi salah satu trofi idamannya adalah Liga Champion tujuan saya adalah mencetak gol dan membantu rekan-rekan yang lain jika tuan berganda saya ingin memenangkan trofi seperti Liga Champion ujarnya mengakhiri bagaimana pendapat kalian? kacau Lionel Messi pindah ke PSG Cristiano Ronaldo ngambak ke Masi Milano Allegri Lionel Messi ke Paris Saint-Germain membuat iri Cristiano Ronaldo menurut laporan Daily Mail Cristiano Ronaldo sama-sama ngambak dan enggan berbicara kepada pelatihnya di Juventus Masi Milano Allegri sebelumnya Cristiano Ronaldo mengeluarkan juratan hati yang panjang di akun Instagramnya Ed Cristiano dalam enggan tersebut ia memang agak terganggu dengan rumo transfer yang meliputinya ia mengaku infokus di pekerjaannya yang digelutinya hanya saja ia sama sekali tidak menyinggung keinginannya bertahan di Juventus sekedar informasi kontrak Cristiano Ronaldo bersama Juventus kurang dari satu tahun lagi atau kadar luarsa pada 30 Juni 2022 media asal Italia la Gazzardasport mencoba untuk menganalisis kenapa Cristiano Ronaldo mengunggah cerita panjang di akun Instagramnya padahal bukan kali ini saja Cristiano Ronaldo digayakan dengan top-top Eropa tiap kali booster transfer dibuka Cristiano Ronaldo mengalami rasa sakit sehingga mengeluarkan pernyataan tersebut ia tidak bahagia dan kelisah ia harus menerima kenyataan untuk tetap bertahan di Juventus musim dan itu tak membuatnya bahagia tulis la Gazzardasport mengutip dari UVFC dari laporan La Gazzardasport dan La Repubblica dapat ditarik kesimpulan bahwa Cristiano Ronaldo ingin meninggalkan Juventus hanya saja keinginannya dihalangi manajemen sinyumnya tua saat ini ada sejumlah keb yang dapat menjadi diseminasi kadi Cristiano Ronaldo selanjutnya mereka ialah Man City, Paris Saint-Germain, dan juga Real Madrid jika Man City gagal mendapatkan Harry Kane Cristiano Ronaldo dapat menjadikan pengganti jangka pendek kemudian PSG jika mereka ditinggalkan oleh Kaelan Mbappé yang digadang-gadang hengkan ke Real Madrid Cristiano Ronaldo dapat dijadikan pilihan bagaimana dengan Real Madrid? jika gagal mendatangkan Kaelan Mbappé pada musim mahas 2021 Cristiano Ronaldo dapat dipeluhi sebagai pemain alternatif oleh karena itulah peluang Cristiano Ronaldo meninggalkan Juventus pada perusahaan form musim mahas 2021 sangat besar menarik menanti kemana Cristiano Ronaldo akan berlabuh bagaimana menurut kalian? kemana kira-kira Cristiano Ronaldo akan berlabuh? tulis pendapat kalian di kolom komentar Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn